assalamualaikum teman-teman mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif hari ini kita akan membuat puding tema pantai kita mulai yuk kita siapkan panci untuk memasak kemudian kita masukkan 15 sendok makan gula 2 bungkus agar-agar plain ukuran 7 gram 4 bungkus susu bubuk ukuran 27 gram sejumput garam 2 sendok makan maizena kita aduk-aduk sebentar agar tidak ada adonan yang mengerindil kemudian tambahkan 1300 ml air kenapa ini berbeda dari biasanya biasanya saya gunakan air 1200 sekarang 1300 karena sesuai dengan ukuran loyangnya dan akan saya gunakan lebih hanya untuk siraman di mika bawah selanjutnya bila sudah kita masak pudingnya dengan api sedang cenderung kecil dan selama masak kita aduk-aduk bila sudah mendidih aduk-aduk sebentar untuk menghilangkan uap panasnya dan mengurangi busa-busa selanjutnya siapkan loyang ukuran 16 x 7 cm basahi dahulu ya teman-teman kemudian isi setengah loyang saja dan kita beri warna biru ini adalah sesuai dengan pesanan customer yang request pudingnya berwarna biru dan pink jadi setengah biru setengah pink karena menyesuaikan dengan warna karakter kartunnya seperti itu kita beri warna biru hingga menemukan warna yang cantik setelah itu kita biarkan setengah padat setelah setengah padat setengah padat saja ya teman-teman kita cek dengan jari sudah tidak menempel di jari selanjutnya sisanya kita panaskan kembali dan kita beri warna pink disini pinknya saya menggunakan cross yang rose pink nah sampai menemukan warna yang cantik dan kita aduk-aduk sebentar dan kita masak hingga panas cukup panas saja tidak usah sampai mendidih lama gitu tidak perlu cukup sampai panas biasa saja nah kita aduk-aduk dan kita panaskan sebentar tidak harus sampai mendidih seperti awal kita masak tadi ya teman-teman jadi cukup sampai tidak ada adonan yang kental jadi semuanya biar mencair dahulu gitu saja fungsinya ya setelah kita rasa cukup panas dan sudah mencair sempurna adonannya kita saring kita tuang pelan-pelan dan mengelilingi loyangnya jangan di satu arah saja ya teman-teman karena nanti kalau kita tuang di satu arah saja ini akan membuat adonan yang bawah nanti jebol dan nanti merembes ke bawah ya jadi kita nuangnya pelan-pelan seperti ini kita mengelilingi sisi-sisi loyangnya seperti ini kita lakukan hingga loyangnya penuh dan kita padatkan kembali sisa yang dipanci kita simpan kita simpan dan bila sudah padat kita siapkan Mika CT20 kita selipkan tusuk gigi biar lebih mudah kita melepaskannya dari loyangnya ya dan tidak akan lengket karena kita sudah basahi tadi loyangnya nah kita atur seperti ini dan kita buka pelan-pelan kita lihat hasilnya nah hasilnya seperti ini antar lapisan warnanya menempel sempurna lebih hanya tadi kita panaskan kita cairkan dan kita buat siraman di Mika bawahnya ya teman-teman jadi ini untuk satu resep untuk puding utama dan untuk siraman di bagian Mika bawahnya selanjutnya sambil menunggu padat yang bagian bawah kita bisa hias bagian atasnya jangan lupa dilap dulu puding utamanya kemudian kita pasang background lautnya ini sesuai dengan permintaan customer minta diberi background laut dan kita kasih pasir pantai pasir pantainya dari biskuit Roma Mari atau biskuit Roma Regal kita hancurkan dan kita gunakan sebagai pasir pantainya kita atur sedemikian rupa dan kita lanjutkan hias-hias ya teman-teman selamat menikmati bila kita rasa sudah cukup pasir biskuitnya ini selanjutnya kita pasang untuk hiasan bebatuan dan kita kasih topper pohon kelapa nah seperti ini di kanan kiri dan kita hias-hias dengan hiasan yang lainnya seperti desain yang telah kita buat sebelumnya teman-teman kalau mau buat puding tar biasa buat desain dulu atau langsung ya teman-teman boleh ditulis dong di kolom komentar kalau Mama Hanif biasa menggambar desain dulu jadi nanti biar saat menghias itu tidak merabah-rabah dan tidak terlalu banyak berpikir mau bagaimana ini modelnya seperti itu karena sudah terarah di gambar itu ya dan terkadang walaupun sudah saya desain di gambar seperti itu saat praktek di pudingnya pun kadang saya masih suka berpikir oh ternyata disini kurang pantas saya pindahkan kesini seperti itu nah bagi pengalaman dan sharing dong teman-teman di kolom komentar ya sambil kita lanjut hias-hias selamat menikmati nah yang kuning-kuning kecil itu itu adalah kerang kerang laut ya teman-teman ada cetakannya juga untuk cetakan-cetakannya nanti bisa teman-teman cek di kolom deskripsi atau teman-teman tulis di kolom komentar dari provinsi mana provinsi jatim jateng jawa barat jakarta nanti saya kasih link sesuai dengan provinsinya teman-teman kalau untuk luar jawa belanjanya saya rekomendasikan tetap di jawa ya teman-teman karena di luar jawa belum ada toko yang lengkap untuk cetakan-cetakan puding terutama yang silikon jadi saya rekomendasikan kalau belanja masih di daerah jawa seperti itu nah kita lanjutkan lagi teman-teman hiasnya untuk bagian bawahnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadinya seperti ini untuk kartun stitch-nya saya taruh di atas dan di bawah untuk nama kartunnya saya letakkan di sini di tengah seperti ini dan dikelilingi oleh rumput-rumput nah seperti ini ya teman-teman selanjutnya nanti di pasir-pasirnya akan saya kasih kerang-kerang kecil lagi untuk hiasannya seperti itu nah ini kerangnya berwarna putih nanti akan saya kasih pewarna kuning biar sama dengan yang di atas nah ini dia adik cira happy birthday cantik semoga makin pinter makin soleha lancar rezekinya makin sayang mama dan papa ya jadi kebanggaan mama dan papa nah demikian tutorial hari ini dan ini hasilnya ya teman-teman alhamdulillah customer puas dengan pesanannya dari segi rasa dan dekorasi semoga menginspirasi teman-teman selamat berkarya selamat berkreasi bila ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya dan dukung terus Nafa Hanif dengan cara like komen share dan subscribe terima kasih Assalamualaikum